Saudara lima hewan ternak sapi masyarakat Desa Tangsibaru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk saat ini wilayah terkonfirmasi PMK yang ada di Kabupaten Kepahyang dilakukan lockdown guna mencegah penyebaran PMK ke wilayah lain. Laporan pemeriksaan sampel 10 sapi yang diambil di peternakan sapi yang berada di Desa Tangsibaru, Kecamatan Kabawetan, Kepahyang beberapa waktu lalu telah diterima Dinas Pertanian Kepahyang karena dari 10 hewan sebelumnya menunjukkan gejala PMK karena sapi meluatkan dendir yang berlebihan. Hasil 10 sampel tersebut menyatakan 5 dari 10 sapi tersebut dinyatakan terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Pertanakan Distan Kepahyang, Razikin bahwa informasi ini didapat berdasarkan hasil sampel yang diambil oleh petugas kesehatan hewan Provinsi Bengkulu. Kasus terkonfirmasi PMK di Kecamatan Kabupaten menjadi yang pertama di Provinsi Bengkulu dan dirilis langsung oleh Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Kesuan Provinsi Bengkulu. Ia juga mengatakan dari kasus terkonfirmasi tersebut telah dilakukan penyuntikan dan dilakukan penyemprotan disinfektan di kandang hewan terkonfirmasi dan hewan yang terkonfirmasi dilarang keluar dari kandang agar tidak menyebarkan keternak lainnya. Ini ternak warga, kan lengkap dengan yang pemilik. Ini positif semua jenis sapi Bali. Razikin menambahkan untuk wilayah Kecamatan Kabupaten dilakukan lockdown untuk menghindari penyebaran virus PMK di wilayah Kabupaten Kepahyang maupun di daerah lainnya. Bukan itu saja, Dinas Pertanian melalui kabir perternakan Kabupaten Kepahyang telah melakukan koordinasi di PMK Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan di setiap perbatasan Kabupaten terhadap hewan ternak yang hendak masuk maupun keluar di Kabupaten Kepahyang. Alexandra Victor Kepahyang melaporkan.